Hai cofrens, disini ada pertanyaan yang dimana kita disuruh menentukan persamaan kurva di setiap titik x,y yang memenuhi syarat dy per dx itu sama dengan 4x plus 3 dan melalui titik 1,5. Nah disini nantinya kita akan menggunakan konsep integral. Nah kita perlu mengetahui bagaimana cara mengintegralkan. Nah misalkan kita punya integral x pangkat n dx, maka hasilnya itu akan menjadi x pangkat n plus 1 dibagi dengan n plus 1 ditambah dengan suatu konstanta c. Nah pada soal kan yang kita punya adalah dy per dx, nah artinya itu adalah turunan pertamanya. Nah untuk mencari y-nya berarti si 4x plus 3 ini kita tinggal integralkan terhadap x. Nah berarti y itu akan sama dengan integral dari 4x plus 3 dx. Nah disini berdasarkan sifat integral, karena di penyumbelahan kita bisa masukin satu-satu. Nah sehingga disini akan menjadi integral dari 4x dx ditambah dengan integral dari 3 dx. Nah karena berdasarkan sifat integral yang namanya konstanta itu bisa kita keluarkan dari integralnya atau bisa kita pindahkan ke depan. Sehingga akan menjadi disini 4 dikali dengan integral x dx. Nah ini ditambah dengan 3 dikali dengan integral dari 1 dx. Nah dari yang ini kita akan punya 4 dikali dengan integral dari x pangkat 1. Yang dimana kan n-nya 1, berarti jadinya x pangkat 1 tambah 1 berarti pangkat 2 dibagi dengan 2. Nah ini ditambah dengan, nah integral dari 1 itu adalah x. Nah sehingga ini dikali dengan x. Nah jangan lupa ditambah dengan suatu konstanta c. Nah sehingga ini hasilnya akan menjadi 2x kuadrat ditambah dengan 3x ditambah dengan suatu konstanta c. Nah dari sini kita tinggal mencari konstanta c tersebut. Yang dimana kita tinggal mensubstitusikan nilai x-nya itu adalah 1 dan nilai y-nya adalah 5. Yaitu berdasarkan titik yang ini. Nah yang dimana disini akan menjadi 5 itu sama dengan 2 dikali dengan 1 pangkat 2 ditambah dengan 3 dikali 1 ditambah dengan c. Nah ini kan sama dengan 5 kayak gini. Nah jadinya 5 itu akan sama dengan, ini 2 ditambah dengan 3 yaitu 5 ditambah dengan suatu konstanta c. Nah sehingga kita akan punya c itu adalah 0. Nah disini kita akan punya persamaan kurvanya itu adalah y sama dengan 2x kuadrat ditambah dengan 3x. Nah inilah persamaan kurvanya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.